Kementerian PUPR merilis laporan bertajuk Bahan Informasi Perbaikan Infrastruktur Sepak Bola pada Senin. Tanggal 3 April 2023, laporan tersebut mengungkap lima stadion yang masuk kategori rusak berat berdasarkan penilaian Kementerian PUPR. Lima stadion tersebut meliputi Mandala Kerida, Kota Jogja, Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang, Stadion Teladan, Medan, Stadion Surajaya, Lamongan, dan Stadion Brawijaya, Kediri. Dalam laporannya, Kementerian PUPR memeriksa 165 stadion yang digunakan sebagai venue Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. PUPR menentukan prioritas stadion yang dievaluasi berdasarkan 3 hal, yakni lokasi pertandingan Piala Dunia U20, memiliki risiko tinggi jumlah supporter dan penonton banyak, dan kapasitas stadion besar. PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 764 miliar untuk merenovasi lima stadion tersebut. Stadion Mandala Kerida akan diberi anggaran Rp 95 miliar, kemudian Stadion Teladan sebesar Rp 248 miliar, Stadion Bumi Sriwijaya Rp 62 miliar, Stadion Brawijaya Rp 104 miliar, dan Stadion Surajaya Rp 255 miliar. Di antara kelima stadion tersebut, Stadion Surajaya yang membutuhkan dana renovasi paling besar karena dianggap sangat tidak layak untuk menggelar pertandingan. PUPR bahkan merekomendasikan Stadion Surajaya untuk dirubuhkan dan dibangun ulang dari awal. Stadion yang dibangun pada 1979 itu memiliki kapasitas 15.000 penonton dan belum memiliki satu pun fasilitas single seat. Selain itu, dari segi arsitektural, struktur, pencahayaan, dan rumput, stadion ini dinilai tidak memadai oleh PUPR. Stadion Surajaya menjadi satu-satunya stadion yang direkomendasikan untuk dibangun ulang. Stadion Surajaya